Sebuah cerita pengrajin batik giri alam Dan juga hasil berkesendian Menunti, gemudan, seluruh hati juga Pani besi atau pembuatan alat-alat zaman kembali Yang menggunakan tempatan Dari mayoritas petani itu Disini ada ratik Ratik itu sebenarnya dibawakan oleh Perpaisuri atau keluarga kerajaan Yang dari Mataram Kerajaan Mataram Di kolam dulunya ada Kandemangan Dari situ Ada Permaisuri Yang membuat batik di Kandemangan Kemudian Mengait Para abdi dalem Atau Piliu kembang Untuk Rewang Membantu Kemudian Dari situlah Berkembang Dari abdi dalem Karena pengerjanya Mungkin di Kandemangan Bosan Kemudian Abdi dalem Membawa pengerjaan patik itu Ke rumahnya masing-masing Jadi Mungkin dari Anak keturunan dari abdi dalem itu Menyukai Dan Mungkin ingin belajar membatik Seperti Orang tuanya itu Kemudian berkembang Di desa-desa itu Ada Pemrajin patik sampai sekarang Dengan begitu Beberapa dari mereka menjadi pembatik di Gumelem Dengan begitu Mbak Kulu Mama Kulu Mbak Kulu Mbak Kulu Kadang-kadang Ngolong latihan Soalnya Kalo Kulu Mbak 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 Kulu Nolong latihan Disasi Su muncul Mulai Semun Terus Kulu эфф Ke Kulu Mulai Hentik Nah Kuju Malik Ngang Kuju trus Terus Kuju Dari awal mulai bersih saya, waktu sekolah saya pengen kelas 2, waktu saya menghidupi ekstrafikuler batik, sepertinya si ibunya seni rupa, ekstrafikuler batik, dari seni rupa ada pengaliran ke batik, dari si ibunya saya menghidupi itu, sampai sekarang saya masih berfokus di pedagang batik. Di tahun 2015, kalau saya selesai sekolah, sekolah SMP ya. Di tahun 2015 saya menghidupi pendirian batik kialam ini bersama Gua Riga. Dari pertama itu saya fokus di desain motif batik, kemudian pelaju tahun ke tahun, dari tahun 2017 sampai 2021 sekarang, saya fokus produksi di sini. Saya bagian desain motif, kemudian mewarna kan, dan perencanaan produksi. Pernamaan Giri Alam mungkin diambil dari, karena di Gupelo mungkin ada, ini apa ya, makam Giri Langan, mungkin rekomendasi dari nama Giri Langan itu akhirnya diambil giri, kemudian di sambung lagi dengan alam, karena dulunya batik kialam ini memang fokus di pemwarnaan alam. Tapi, dari tahun ke tahun ada perubahan, karena lebih laku yang pemwarna sintetis, jadinya ada pemwarnaannya yang sintetis. Tapi untuk pemwarna alam, kita masih ada, kalau ada pesan, kita masih proses. Perubahan alam itu, perubahan kewarnaannya itu dari kulit, makhluk, berkenang, kemudian kayu tinggi, kulit baju lawe, kulit manis, kulit cengkos, yang bisa, dan kemudian kayu secara. Itu proses untuk bikin warna dari warna alam itu, prosesnya direbusan, dengan baik mendidik dan terkurang. Misalkan, rebus satu panci, kita rebus sampai setengah panci, soalnya biar hasil rebusannya itu lebih pekat. Kemudian, setelah direbus, diberikan satu malam, kemudian barunya bisa dipakai untuk pemwarnaan. Untuk teknik pemwarnaan alam itu, diores, memakai lepon, mengkainya di bentang, kemudian diores pakai sepon, kemudian ditiapkan satu hari supaya bisa wajar ke malam, supaya warna lebih meresap, kemudian masuk proses fiksasi atau belum siapan. Apa yang mereka rasakan? Dukanya sih, mungkin karena ini ya, Dukanya biang kemarin itu, awal-awal corona itu, Covid itu, kita ngedon, semuanya ngedon ya, karena hebat-hebatik juga ngedon. Mungkin produksi hanya satu, dua itu masih bisa ditunjukkan. Kemudian onset juga menurun dari awal Covid itu. dan benar-benar itu. Mungkin setengah tahun, kiri alam mungkin ngedon awal Covid itu. Kemudian berlanjut, ada pesanan, satu, dua, masih aklim lagi. Misalnya, misalnya ada kegiatan bareng, ada kegiatan di luar kiri alam, itu sukanya bisa berkumpul sama orang-orang baru ya, yang belum kita tengah, dan bisa berbagi ilmu dengan mereka. Paling suka di situ, berbagi ilmu, sambil latihan untuk pengembangan ini. Pengrajin Batik Gumelem, mereka merupakan salah satu yang terus melestarikan budaya batik di Banjarnegara. Meski harus beradaptasi tanpa menggunakan bahan alami lagi, sempat merasakan pahit dan pandemi, mereka tetap semangat untuk membatik, dan mengembangkan ilmu batik sebagai salah satu budaya Indonesia tercinta. Terima kasih telah menonton!